Tren kesembuhan pasien COVID-19 di Kabupaten Kelungkung terus menunjukkan peningkatan. Bahkan Satgas COVID-19 Kelungkung mencatatkan pada Senin sore, tercatat ada 80 orang yang sembuh dan penambahan positif baru hanya 20 orang. Dan itu pun rata-rata positif tidak bergejala yang dirawat di isolasi terpusat pada salah satu hotel di Giyanyar, Bali. Mereka akan menjalani perawatan selama kurang lebih 10 hari, sementara di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di RSUD Kelungkung, Bali, yang merawat penderita COVID-19 bergejala, angka sembuh antara 10 sampai 20 pasien. Direktur RSUD Kelungkung Dr. Inyoman Kesume mengatakan perawatan yang dilakukan secara optimal. Selain perawatan sesuai standar yang dianjurkan pemerintah pusat, juga ada obat herbal yang diberikan untuk penanganannya. Rata-rata 10 hari pulang. Berarti berapa rata-rata setiap harinya berarti? Setiap hari itu antara 10 sampai 20 orang. 10 sampai 20 orang. Adanya sistem perawatannya gimana Pak? Sama 10 hari itu seperti apa? Sistem perawatannya ya sesuai dengan standar untuk COVID-19, kemudian ditambah dengan gejala spesifik dari masing-masing pasien. Jadi gejala apa yang lebih menonjol, nanti yang diberikan rapi yang lebih. Misalnya sesak lebih menonjol, maka rapi oksigennya menjadi lebih dominan. Terus saat ini angka yang masuk gimana Pak? Yang masuk memang rata-rata gejala-rata gejala-rata pasuk sama sesak. Saat ini Satgas COVID-19 daerah di Kabupaten Kelungkung, Bali terus melakukan evaluasi terkait angka kesembuhan dan jumlah penderita baru di tengah pemberlakuan PPKM-4 yang masih diperpanjang hingga 16 Agustus 2021 ke depan. Masyarakat diharapkan semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terlebih penerapan protokol kesehatan pada saat melaksanakan upacara adat. Budi Krista, Kompas TV, Kelungkung, Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!